Intro Kabar buruk datang dari imbet usaha Shopee Kuartal pertama tahun ini, kerugian yang mereka alami semakin memungkap Kerugian yang diderita Sea Limited, imbet usaha Shopee dan Garena Berdampak pada kekayaan sang pendiri sekaligus CEO Sea Limited Forestly Padahal sebelumnya dia pernah dilaporkan menjadi orang perkaya di Singapura Dengan kekayaan sebesar 22 miliar USD atau setara dengan 319 triliun rupiah Data Bloomberg Billionaire Index yang menyatakan kekayaan Forestly hanya tinggal 4,7 miliar USD Atau setara dengan 68,15 triliun rupiah Dengan begitu, uangnya yang hilang mencapai 250,85 triliun rupiah Dan dia tidak lagi menjadi orang perkaya di Singapura Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengungkapkan bahwa sebagian besar kerugian Diakibatkan karena jaya pemasaran yang lebih tinggi Serta adanya pengeluaran untuk research and development Kerugian yang semakin besar juga terjadi ketika Sea Limited mengkonsolidasikan operasi e-commerce Menyusul dorongan ekspansi global yang agresif dalam beberapa tahun terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!